Menko Polhukam Mahfud MD ikut angkat bicara terkait penetapan tersangka Menko Minfo Johnny G. Pelate. Mahfud mengatakan bahwa kasus tersebut sudah digarap cukup lama oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Dirinya mengatakan bahwa kasus yang mencerat Menko Minfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Pelate sudah diselidiki dan disidik dengan cermat. Mahfud juga menuturkan bahwa cika tidak diselidiki dan disidik dengan cermat bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik. Dikutip dari tribunis.com menurutnya cika sudah cukup dua alat bukti memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan. Ia pun mengajak masyarakat yakin dan menunggu proses peradilan atas kasus yang dihadapi Johnny. Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Minfo Johnny G. Pelate menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Johnny G. Pelate ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani tiga kali pemeriksaan, yaitu pada Selasa 14 Februari 2023, Pada Rabu 15 Maret 2023, dan pada hari Rabu 17 Mei 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.